Terima kasih. Saya berkali-kali saya tanya sama dia. Dia bilang gak apa-apa ini lagi ada urusan. Oke pada saat di konfrontir ya. Anda kan ada BAP konfrontir ya. Iya. Dengan Mario ya. Di sini. Yang lu tahu tentang Agnes. Yang lu tahu apa aja tentang Agnes. Ini keterangan. Anda ya. Mario ngomongnya gitu ya. Gak tahu kok nanya gue. Kalau mau nanya-nanya sama orang lain. Jangan sama gue. Tidak terima menanyakan tentang keberadaan Agnes. Ya. Ya. Cuman ini yang Anda berikan keterangan pada saat penyidikan. Gak ada lagi pembicaraan-pembicaraan lain. Di dalam penyidikan itu. Karena kan di dalam persidangan ini kan tadi ada beberapa fakta yang baru nih. Bahwa apa tadi ada pembicaraan tentang Agnes di belakang dari orang-orang lain. Itu gak dibahas. Anda gak sampaikan di dalam BAP pada waktu itu. Gak bahas. Kenapa gak dibahas? Kepanjangan. Kepanjangan. Iya. Jadi menurut Anda cukup nih. Segini aja. Oke. Pertanyaan terakhir. Beneran yang terakhir ya mulia. Saksi. Tidak mengetahui sama sekali dari David mengenai peristiwa tanggal 17 di lebak bulus. Iya. Cukup ya boleh. Lanjutkan. Baik silahkan. Yang sudah ditanyakan tolong jangan ditanyakan kembali. Sudah ya. Dari PH-nya ini sudah cukup. Ada. Silahkan. Saksi. Saya bertanya. Sederhana-sederhana aja. Sudah berapa lama berhubungan dengan Mario? Setahun. Setahun. Dulu bertemunya satu sekolah atau bagaimana? Satu gereja atau bagaimana? Lagi di cafe. Terus saya lagi kuliah. Terus ada dia. Kuliah? Ketemu di cafe? Iya ketemu di cafe. Terus kemudian kuliahnya berbeda atau sama? Atau bagaimana? Dia nge-follow Instagram saya depan saya. Jadi tempat kuliahnya berbeda? Berbeda. Berbeda. Pertanyaan saya. Kalau saksi sering dijemput gak sama Mario ini pulang kuliah? Beberapa kali dulu ya? Beberapa kali. Jadi kemudian kalau umpamanya dijemput sama Mario kemana aja perginya? Biasanya ngopi. Kemana? Setelahnya ngopi. Tidak habis itu diantarin pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Enggak. Terus kemudian sepengah tahun saksi kan berteman nih. Iya. Berhubungan nih selama satu tahun. Banyak gak teman Mario ini yang sering dikenalkan mas Sudo Saksi? Lumayan. Lumayan. Dari pertemanan-pertemanan itu apakah saksi mendengar gak teman-temannya itu bahwa Mario ini orangnya bagaimana gitu loh? Sudah dari sebelum pacaran. Apanya? Dari sebelum pacaran sama Mario udah diwanti-wanti untuk tidak sama dia. Kenapa mau? Karena waktu itu saya sempat mikir kalau saya bisa merubah dia. Merubah dia? Kok mau gitu loh? Dan pertanyaan saya lagi, kok tanggal 30 mau mengajak dia ketemu? Udah gak. Kalau menganggapan saudara tadi udah diingatkan. Tapi tetap berteman, berpacaran juga. Di antara jemput juga berapa kali. Kok mau tanggal 30 itu ketemu? Karena udah temenan biasa. Gimana? Karena udah temenan biasa. Kalau temenan biasa kok mau ketemu? Kan udah berpisah. Ya gak masalah menurut saya. Gak masalah menurut saya. Sampai begitu malamnya. Itu bukan pertama kali. Ya terus kan kalau umpamanya gak mau lagi kok mau dia terpulang? Ya karena dia minta maaf dan dia bilang kalau misalkan dia janji gak akan bahas apa yang dibahas di Alfa. Tapi mau diantar pulang? Ya karena dia udah mengakui kesalahannya. Kemudian saksi mengatakan tadi tidak kenal dengan David. Keterangan adik anda Nando mengatakan kenal. Adik anda Nando isi persidangan ini dan itu jadi catatan bagi kami. Pertanyaan saya hanya peningkasan majelis. Benar-benar kenal David atau tidak? Tidak. Jadi gak kenal pernah ketemu di rumahnya? Sekilas. Saya gak pernah kenal. Sekilas. Ini kan sudah berkali-kali ditanyakan. Jawabannya pun pasti sama. Baik. Seperti itu. Baik majelis. Seperti yang saya sampaikan majelis dengan sekolah rasa hormat. Bahwa ini persi lawyer untuk menanyakan kepada dia untuk sisi kami dari pembelahan. Bukan bermaksud mengulang-ulang untuk memperlama-lama persidangan ini. Benar. Terima kasih. Benar. Tapi kalau kenalkan dia kenalnya itu wareng. Kalau nanti itu saudara itu merasa bahwa saksi itu kenal sama David. Nanti saudara sampaikan dari pembelahan saudara. Tapi itu jawabannya itu dari mulai penerjaan hukum. Ada tim penuntut umum. Mampu mereka saudara juga datanya sama. Silahkan. Tanya yang lain. Kemudian saudara saksi mengatakan. Tidak berhubungan lagi dengan Mario. Kemudian tadi saksi mengatakan. Mengetahui kejadian ini dari mana tadi? Dari Twitter. Pernah gak ketemu atau melihat anak David setelah kejadian ini? Pernah bertemu gak? Tidak. Cukup majelis. Dilanjutkan yang mulia. Saudara saksi apakah saudara saksi baru? Nando adik saudara saksi itu berteman dengan David? Tau. Tau. Apakah saksi mengetahui saudara David pernah datang di rumah saudara? Bertemu dengan adik saudara di rumah saudara? Gak tahu sih. Gak tahu? Gak tahu. Ini kan kemarin adik saudara di Beriksa Depersedang mengetahui bahwa Nando mengetahui bahwa Mario berpacaran dengan Agnes. Apakah adik saudara kan mantan pacarnya. Apakah adik saudara pernah menceritakan bahwa si Mario ini berpacaran dengan si Agnes? Gak pernah. Gak pernah. Sama sekali gak pernah. Sama sekali gak pernah. Atau gak pernah gak adik saudara menyebutkan nama Agnes kepada saudara? Pernah. Dalam hal apa disebutkan Agnes kepada saudara? Temennya aja kayak gak asing di kuping saya. Maksudnya gak asing di kuping saudara? Bisa dijelaskan secara detail. Kayak temennya adik saya kan ada kayak misalkan A, B, C, terus Agnes, terus ini. Terus saya hafal beberapa temen-temennya yang sering main sama adik saya. Disebutkan berarti adik saudara itu sering bertemu dengan Agnes juga? Gak tahu ya, tapi saya tahu beberapa temennya. Cuma menyebutkan nama-nama temen? Menyebutkan nama temen. Tanpa menjelaskan temen ini siapa, kedekatannya seperti apa? Gak, jadi misalkan di grup keluarga lagi di mana, Ando? Lagi di ini sama siapa? Agnes ini, ini, gitu. Jadi di beberapa grup keluarga sering menyebutin nama Agnes. Agnes gak pernah mempertanyakan Agnes itu siapa? Gak. Gak pernah? Gak pernah. Sama sekali gak pernah? Oke. Ini percakapan saudara dengan David di tanggal 30 Januari. Ini ada beberapa kata, ini yang gak pantas. Ada beberapa kali. Ini maksudnya ke siapa? Denny. Ke siapa? Maksudnya ke Mario. Ke Mario. Saudara menyebutkan ini kepada David, apakah memang saudara udah akrab dengan si David atau waring ini? Enggak, emang saya kayak gitu. Karena saya lagi emosi aja. Mungkin kalau orangnya bukan waring juga saya akan kayak gitu. Iya, saudara tadi menyebutkan belum kenal dengan waring ini. Tapi saudara sudah menyebutkan itu. Apakah ke semua orang saudara? Tidak. 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 Tidak.